Sementara itu polisi mengungkap terbongkarnya sidikat perdagangan anak Iko berawal dari laporan polisi tentang kehilangan anak. Sehingga terungkap anak tersebut dibawa oleh seorang mucikari untuk dijual ke Jakarta. Kepulauan Resta Jambi Kompespol Eko Wahyudi menjelaskan pengungkapan kasus perdagangan anak Iko berawal adunnya laporan terkait anak hilang berinisial A pada 8 Desember 2021 lalu. Setelah dilakukan penyelidikan diketahui ternyata A Iko tidak hilang tetapi sedang berada di Jakarta bersama seko orang korban berinisial D yang dibawa oleh pelaku ARS. Tersangko Sudin alias Koko telah mengirim duit sebesar 3 juta untuk duit transportasi kepada korban. Pelakutan korban pun akhirnya berangkat ke Jakarta menggunakan bus dan sampai di salah seko hotel di kawasan Jakarta Utara. Karena bojok rayu dari Tersangko Sudin, kedua korban akhirnya berhasil diperdaya untuk melakukan hubungan suami istri. Sebagai imbalan kedua korban diberikan masing-masing 3,5 juta rupiah dan untuk pelaku ARS diberikan upah 1,5 juta rupiah. Sebagai biaya ongkos pulang, Sudin kembali memberikan duit sebesar 2 juta rupiah. Kami mendapatkan hasil bukan anak yang hilang tetapi si anak posisi berada di Jakarta. Dan dari hasil penyelidikan kita ketahui bahwa anak tersebut dijual di Jakarta terhadap pada salah satu tersangka yang sudah kita tangkap dan sudah kita amalkan di pemerintah. Dan dari hasil penyelidikan kita kembangkan terhadap dua tersangka dan satu pelaku anak, kemudian satu tersangka yang menyetubui anak di bawah umur, kita terapkan pasal 76F, juga pasal 83 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak. Terima kasih telah menonton!